Intro Halo guys, akhirnya balik lagi ke Juventus Krim Mokadrasi Channel CJM Ini adalah episode ke-11 kita Dan di episode kali ini pastinya, seperti yang kalian tau, kita bakal lanjutin dulu pertandingan internasional lawan Wales nanti Pastinya kita udah menangani Timnas Belanda Dan kita udah menjalani debut di pertandingan lawan Denmark Kemarinnya sayangnya kita gagal meraih kemenangan di pertandingan perdana tersebut Dan nanti tanggal 19 November juga kita bakal langsung lanjutin lawan Pescara Pertandingan seri A Dan untuk pertandingan ketiga di episode ini kita bakal main di babak grup dari Champions League lawan Sevilla Ini bakal jadi pertandingan hidup dan mati lawan Sevilla Kayaknya hitung-hitungan poinnya kalau misalnya kita gak menang Kita bakal susah banget buat lolos atau bahkan udah pasti gak lolos dari grup Dan itu pastinya bukan hal yang mau kalian lihat Karena ya kita Juventus gitu loh Kita emang diproyeksikan untuk at least nyampe ke semifinal dari Liga Champions Jadi bener-bener gue harus berusaha super keras Karena di Liga Champions emang kita performanya kurang bagus Sepanjang musim ini, awal-awal musim ini Pastinya harus coba untuk melakukan lebih baik lagi Dan ini dia lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2018 nanti Kita bakal lawan Wales dan Wales ini satu lawan terberat kita di grup Yang merupakan tim yang gue tangan di main United Credit Mode pasti Jadi kalian jangan ketuker Kalau misalnya di Ventus, inget aja kita pokoknya pasti bakal nanganin Belanda Dan nanti di main United baru kita bakal nanganin Wales Jadi semuanya kalian gak ketuker sih Karena itu emang salah satu resikonya gue ngejalanin dua Credit Mode sekaligus Mungkin ada sebagian dari kalian yang bingung Dengan, karena kita klub, gak cuman klub juga Kita bakal nanganin tim Nas juga Dan ini untuk pemainnya gue mungkin bakal lakukan rotasi sedikit Beberapa pemain yang di pertandingan sebelum-belum main Gue bakal kasih sempatan Kayak contohnya Daniel Yanmat, Patrick Van Anhold Terus ada Daly Blin juga Wijnaldum juga ada beberapa kalian yang minta untuk Coba buat pake Wijnaldum Jadi pastinya juga gue masih belum bisa rombak squad ini Squad Belanda ini Karena pastinya kalian tau sendiri Ini selama dua minggu ini kita gak bisa rombak sama sekali Kemarin kita udah submit 23 23 kalau gak salah deh buat pemanggilan itu Jadi mungkin gue bisa rombaknya setelah ini Setelah kita selesai dua pertandingan kualifikasi ini Baru kita bisa mulai rombak lagi Kemudian kalian udah kasih tau gue beberapa nama Dan kita sekarang ada di posisi kedua kelas sementara Dengan 9 poin Wales ada di posisi keempat Dengan 7 poin Dan di atas kita masih ada Denmark Dengan poin yang sama Cuma biar ada goal difference Dan ini kita pasti main di kandang Di Amsterdam arena Jadi harusnya bisa jadi modal lebih Atau dorongan semangat yang lebih lagi Dari pemain ke-12 di stadion Dan untuk posisi penjaga gue masih bakal percayaan ke tim Kroll Untuk saat ini Nanti mungkin gue bakal liat dulu performanya gimana Kalo misalnya emang tim Kroll gak gitu bagus Gue bakal coba untuk ganti Ya sepertinya lesson Karena nama itu bener-bener Exist atau terkenal banget di comment section kemarin Di episode ke-10 Banyak banget dari kalian yang minta untuk pake dia Walaupun sebenernya Dia gimana kayak gue gak terlalu Suka karena Dia juga di Barker kayak Emang bukan keeper utama gitu loh Jadi kayak belum terlalu teruji lah istilahnya Dan untuk tim Kroll ya Kalian tau sendiri performa Kroll di Euro kemarin luar biasa Di saat yang lebih dibutuhkan Nahan penalti Dia nahan penalti Dan ya emang sih Sialesan lebih muda Tapi kayak untuk tim Nas menurut gue Kayak gak terlalu penting juga untuk Ituin usia Karena pastinya Kita gak sampe kayak Klub gitu loh Kita gak yang latih mereka setiap adinya Segala macem Jadi kita liat aja nanti performa Tim Kroll gimana Dan ini lahirnya penalti di Belanda Gue lagi mencoba sesuatu hal yang baru Yaitu gue masukin Pemain yang bukan murni 100% striker Stefan Berhuis gue mainin di posisi striker Dengan formasi 4, 2, 3, 1 Dengan Depay, Van Ginkle, Robben Terus ada Jordi Klassin juga Georgino Walnaldum Di posisi central defensive mid Dan ini lain peluang di Wales Bell ada di bench Gila gak dimainin Sumpah Kacau Yang main di posisi striker Sam Fox sama Bradshaw Tapi ada Ramsey, Allen juga Joe Latley di tengah Jadi itu yang berbahaya pastinya Dua striker mereka sih Gue gak terlalu ngeri Karena ada Gerard Bell Tapi gue yakin banget Bell bakal dimasukin nanti Entah di menit keberapa Di babak kedua pasti Tapi dia bakal masuk sih Karena ya Bell adalah main terbaik mereka Dan ini dia Kick-off pertama antara Belanda dan juga Wales Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2018 Di Rusia nanti Bradshaw ke Aaron Ramsey Backhill Ke Maxi Bradshaw sekarang Ben Davies No, no Allen, please Wah anjir Tipis banget asli Benar dari Joe Allen Tadi percobaan pertama dari Wales Dibet ke-12 Masih gagal Masih off target Ben Davies sekarang Nice, Robin Bukan pelanggaran ternyata Tapi kayaknya terkapar pemain mereka Yap Cedera anjir Parah banget Robin Sumpah Nyederain Ben Davies Dan itu Harusnya fall sih anjir Masih itu kayaknya gak ngeliat Ih, gak tau tuh kenapa kakinya Ankle-nya kayaknya kena Dan masuk ke Injury tembok pertama sekarang Wales dari tadi Yang mau coba perut nyerang terus Dan mereka still udah berbahaya sih Karena mereka bangun serangan dari tengah Dan main-main tengah mereka Menurut gue bagus Untuk di half time whistle 40 menit pertama sementara Gak ada goal masih Jadi kita masih belum juga Mencetak goal pertama Belanda di bawah Kepelatihan gue pastinya Sebelum ada goal sama sekali Dan mungkin itu bisa jadi Sesuatu yang Kita perlu coba untuk tingkatkan Offensive kita Masih Depay sekarang di sisi kiri Masih Depay coba masuk tengah Masih Depay Nice banget pergerakannya Masih Depay masih bisa ditepis tadi Sama Bukan tepis itu Diblok sama Collins kalau gak salah Pakai dadanya Anjir berani banget Dan Garrett Bell bisa dilihat Di kiri atas udah masuk Gantin Bradshaw Berbahaya Aaron Ramsey Dan ini dia Garrett Bell Over the top Offside lah sih Offside lah Wih Gak offside Wah anjir Malah jadi penalti loh Sumpah Virgil van Dye tadi Wih seriusan dikit lah Mesti itu gak offside sih Gue yakin banget Offside loh Pas dikasih bola Over the top Kayak Bell jauh banget Udah dari depan Wah Gak bener nih Kartu merah pula buat Virgil van Dye Cuman Aaron Ramsey yang bakal Tendang final turn C'mon Krul please Tim Krul Yes tiang C'mon Yes Gagal lanjir Sumpah Sumpah Itu ngacau banget Tendangan dari Aaron Ramsey Urtama kena tiang Terus di Bono dia gak tau ngapain Liat lah Iya ngapain lu Pelan banget itu Dan Krul dengan gampangnya Bisa nepis bola itu Luar biasa Tim Krul yang masih Belum juga kebobolan Dan nih coba Kalian pertimbangin lagi Kalo mau Suruh gue ganti Krul pake Silesen Karena penampilan dual No 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 folks Anjir kalo gue udah ngomong Kayak gitu Tiba-tiba kebobolan sih Agak-agak juga ya Untung aja belum kebobolan loh Oke dan gue harus taukan Berapa pergantian Pastinya dengan keluarnya Virgil van Dye Kita harus coba untuk Masukin center back lagi Mungkin berumah sih Satu-satunya option Kita berumah sih Kagak bawa center back lagi Soal yang lain Dan Larifire bakal gue masukin Gantiin Van Ginkle dan Snyder juga bakal masuk Mungkin tukar posisi Karena Snyder lebih Menyerang Nah untuk posisi van Dye Yang kartu merah Bakal gue taro di posisi striker Jadi kita sekarang Gak main pake striker muni Kita main pake 3 penyerang Yang notabene adalah Pemain tengah Sebenernya tiga-tiganya Jadi mungkin lebih Menyerang Ini dia Wesley Snyder Salah pemain veteran Yang ada di Timnas Belanda Timnas Belanda versi gue pastinya Karena gue gak tau Sekarang di Belanda Snyder mesti main apa gak Ini dia Wesley Snyder Masih Snyder Waduh Coba gue shooting Tadi masih bisa di block Ver Pendangan dari Epis Depay Tadi yang masih gagal Masih off target Dan masih injury time Masa dua pertandingan Kita gagal nyetak Gue lanjir sih Bisa dikit Ini keliatannya bakal kayak gitu Si Neil Taylor sekarang Si ke Joe Allen Williams No Aduh Ngeri banget sih Tumpah tackle-tackle kayak gitu Dali Blint tadi Yang melakukan tackle keras Akhir pertandingan Jadi sih mau di kartu merah Juga gue udah Gak peduli sih Udah 90 soalnya Iya Kartu kuning Untungnya Gak kartu merah Buat Dali Blint Karena pelanggaran yang keras Tadi Dari Tadi buat Wells Masih belum berbahaya Dali Blint Nice Defending Dan itu dia Full time whistle Kita masih belum bisa Mencetak gol Dari dua pertandingan Kualifikasi Tapi ya Yang positifnya adalah Lihat tuh Memphis Depay Sampai Megang kepala Pake dua tangannya Frustrasi Positifnya adalah Kita belum kebobolan juga Dua pertandingan Dua clean sheet Untuk tim Kroll Walaupun kita tadi udah Harus kebobolan Laut penalti Tapi gak tau lah Tim Kroll Kayaknya emang hoki banget Kalo nanganin penalti Karena dia Gak cuman sekali Dua kali kayak gitu Dan tuh dia Tandingan yang Memang nembosan kan 0-0 Dan bisa diliat Shotnya Wells Jauh lebih banyak 8 Tapi mereka gak ada yang on target Positifnya mereka unggul Jadi mungkin kita harus coba Untuk Rombak beberapa main Di squad ini sih Karena Kita kurang Pemain yang kayak bisa Nyerang dengan baik gitu loh Itu keliatan dari dua pertandingan kita Gak bisa nyetak gol sama sekali Masa Walaupun sebenernya Gue bisa maksimalin fun persis Sebenernya sih Dan untuk kalian yang bertanya-tanya Gue gak bakalan Walaupun gue pake Memphis Depay Gue pake dari Liblin Gue pake Van Persie Tapi gue gak bakal datangin mereka Ke klub Karena gue sering bilang Kalo gue gak mau Pemain yang gue main di klub Itu double Tapi kalo misalnya Untuk tim nasi itu Sebenernya kayak gak masalah Jadi Kalian Pasti udah tau Gue cuma mau ingetin doang Dan kita sangat fokus lagi Ke Juventus Saatnya kita di Klasemen sementara Serie M Masih ada di posisi kedua Dengan 23 poin Beda 1 sama Udinese Di posisi pertama Dan inter di posisi bawah kita Beda 1 poin juga Dengan 22 poin Jadi Not bad Kita di seri A Oke Dan Sturaro Minta dimainin nih Di pertanian selanjutnya Begitu juga dengan Hernanes Dua pemain rotasi kita Yang emang ada di Tim kedua Dan mungkin gue bakal pake tim rotasi Kali untuk ini Untuk pertanian nih Karena why not Coba aja Kita lawan Pescara Dan main di Juventus Stadium juga Oke ini dia Jadi mungkin gue bakal coba Untuk ganti berapa main Hernanes pasti harus dimasukin Karena dia semuat Sturaro minta dimainin Jadi demi menjaga moralnya Tetap bagus Kita harus coba untuk kasih dia Kesempatan untuk bermain Dua pemain ini Dan mungkin Masukin Lee Steiner Efra Lirola Berarti bakal start juga Harugani Benatia Audero Oke sip Jadi ini dia Tim rotasi kita Yang bakal turun di pertanian Pescara Ventus Stadium Cuaca yang sangat-sangat bagus Sore hari Di Turin Lanjutan Pekan ke-13 Dari seri A Tandingan tadi Ventus dan juga Pescara Jadi dia kedua Kesebelasan Dan Tescara deposit 19 Kelasemen sementara Yang hanya mengumpulkan 10 poin Dari 12 pertandingan Bukan awal musim yang bagus Buat mereka Dan kita merupakan top scoring team Sumpah Kalian ingat gak Waktu di awal-awal itu Kita bahkan sempat jadi Low scoring team Atau Ada di Tiga Terbawah Karena kita nyata goal Serot banget Tapi sekarang kita udah Top scoring team Bahkan Dengan 20 goal Luar biasa Gue bener-bener gak nyangka sih Bisa kayak gitu Karena Iya sih kita Tapi sempat beberapa pertandingan terakhir Kayak Yang pertandingan ini Goalnya banyak sih Walaupun kita kebobolan juga Tapi kita nyata goal Banyak banget sih Salah itu pertandingan Napoli Yang gila banget Terus skor akhirnya Tiga empat ya Kalau gak salah Jadi lahir dari Ventus Pastinya Matiyalo Stark Benatiyarugani Lirolam Hernanes Turaro Asamo Madragora Quadra Dan juga Mario Mandzukic Jadi striker kita Untuk pertandingan ini Jadi ini emang Tim rotasi yang gue turunin Hopefully Gak blunder dan Mereka bisa melakukan pekerjaannya Dengan baik Karena kalau misalnya Blunder Kacau juga sih Keputusan gue berarti salah Untuk menurutin Tim rotasi Dan ini larap dari Pescara Kampanaro Penali Akwilani Mbak Hebek Ini kalau gak salah Mantan pemain PSG deh Kalau misalnya Sama pemainnya Terus striker juga Seringat gue deh Posisinya Ini dia Tim yang bertandang Ke Juventus Stadium Pasti mengharapkan Satu poin Atau bahkan Tiga poin Karena mereka Ada posisi kurang bagus Sekarang Positik sembilan belas Mereka pasti Butuh banget Kemenangan Atau butuh hasil imbang At least Gak perlu dilawannya siapa Kita pun juga harus Semaksimal mungkin Supaya kita bisa Memastikan Kita ada di puncak Closeman Di paru pertama musim ini nanti Dan Kiyokbo Pertama udah dimulai Zukic sekarang Lebar ke mati Hello left back muda kita Asamwa Asamwa tadi Pergerakan bagus Cuma crossing ke Mario Zukic Come on Masih bisa ditepis Percobaan pertama Sama Juventus Awas Sundari Mario Mazzucic Mandragora Masih Mandragora Pergerakan bagus Mandragora Kaki kiri Idi Tipis Bener Beneran dah Sepatan tadi buat Rolando Mandragora Pergerakan Bagus Lagi-lagi Mandragora Nice Nice Ya ampun Sumpah dikit Vanasch Sumpah dikit Vanasch 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 Terbangnya Jauh bener Dari gawang Kacau Suraro Quadrado Polirola Muda yang sangat berbakat Mandragora Come on Over the top Mario Mandzukic Yes Please Oh my god Nice save Dari keeper mereka Gila Gue udah yakin banget Hampir goal itu Karena emang Mandukic sudah bener-bener Depan mata Duh lagi-lagi Sumpah kita butuh Berapa kesempatan lagi Anjir Parah asli Ini parah sih Udah masukin jurut Tengok pertama sekarang Wilani Corner No Oh my god Shit 1-0 buat Peskara Gawat anjir Dari Situasi bola mati Dari corner tadi Mereka udah sengitak goal Gak bagus nih Aduh Emil Audero Tadi posisinya ngesalah loh itu Liat lah Bola udah hampir 2 kali Dan Ihhh Audero kenapa malah Dive kanan coba Dan 0-1 Buat tim tamu Bukan babak pertama Yang bagus untuk kita Yang udah masih babak 2 sekarang 49 No Bahaya back Punya kecepatan dia No No Astaga naga Sumpah lah Back kita ngapain semua Anjir Wah ini bener-bener kacau sih Baru juga puji-puji tim kita Karena jadi Top scoring tim Tapi sekarang Masa dikalahin Peskara udah 2-0 Belum menit 90 Cuma yang dikandang pula Sumpah pertahanan kita Kayak ngaco banget Center back kita Nggak ada tempatnya Madra Gorang Mandzukic Masih Mario Mandzukic Come on Mandzukic Yah Allah Masih bisa di block Dan bola keluar lapangan tadi Capriari Masih ke tengah Buang please Ya ampun Astaga Gue nggak tau sumpah Ini kenapa anjir 3-0 Yang bener lah Dan Aku hilang nih Sekarang nyetak goal Kep main starteran Gila Udah tua Dan 0-3 Di menit ke-61 Sumpah ini Gue nggak percaya sih Hasilnya bisa kayak gini Dari awal Nggak kebayang Bisa bakal kayak gini Tapi ini bener-bener Ya itu aneh sih goalnya Kayak Bolanya mantul-mantul Nggak jelas Tiba-tiba Bisa aja kaki aku hilang nih Dan nggak ada yang jaga Keeper kita juga udah nggak tau dimana Aduh Sumpah lah Sorry banget guys Anjir Tapi gue nggak mau kayak Nyalahin main-main Muda kita sih Jadi gue kayaknya Nggak mau Gara-gara gue main-main Muda nih Jadi kalah gitu Itu nggak sih Tapi emang karena Mungkin Lagi apes aja Lagi nggak hoki aja Dan gue masukin Di bala Kederaan juga Marko Piaka Hopefully bisa mengubah Sesuatu di pertanian ini Marko Piaka Sekarang ke Poli di bala Masih keguan Cuadrado Come on Cuadrado Come on Yes Kok Shit Offside Anjir Sumpah nggak sih Kesempatan buat kita At least optimis Buat nyaman yang kedudukan Walaupun masih jauh banget Ya offside sih ini sih Lumayan jauh sih Walaupun sebenernya Main nomor 11 tadi Kayak ada-ada di belakang sih Itu Nggak tau lah gue tapi Tapi udah de garisnya tadi juga Dan emang Cuadrado keliatan offside banget Nomor 75 Sekarang masih Keunggulan 3 gol Untuk mereka No Nice save dari Audeiro Itu yang gue butuhin Audeiro dari tadi Kenapa lu baru sekarang Melakukan penyelamatan kayak gitu Setelah kita udah Keunggulan 3 gol 81 sekarang Di Piaka Belah nyerang terus Juventus Marko Piaka Kasih ke Polo di bala please Yes Nice goal dari Polo di bala 1-3 Ke 82 Dan keliatan banget sih Setelah gue masukin beberapa main baru Emang permainan kita jadi Lebih bagus Lebih hidup Dan ya di bala sih Emang bener-bener bagus banget sih Striker muda terbaik saat ini Menurut gue sih Lihat lah finishnya Kayak bener-bener Mantep banget Dan kaki kirinya Pastinya Itu yang gue suka sih Dia kidal Luar biasa 1-3 Bisakah kita Mencetak gol lagi Dalam waktu 9 menit Ini adalah gol keempat Dari Polo di bala Di seri A musim ini Bahkan dalam waktu 7 menit doang Dan udah masih injury time sekarang Babak kedua Akhir pertandingan 4 menit sekarang Piaka Ya Polo di bala Di sana Come on Polo di bala Oh my god Itu sih Bagus banget sih Itu Over the top dari Marco Piaka Super bagus Bisa lihat disini Langsung di volley Tanpa jatuh ke tanah bolanya Dan 2 gol langsung dari Wah sumpah sih Kalau gue main Polo di bala Dari awal Aduh Kita mungkin bisa Dapat hasil yang berbeda Daripada ini Karena udah akhir dari injury time Jadi mau kita Maksa juga gimana Pasti dari kick off Langsung abis ini sih Tapi Luar biasa Polo di bala Nunjukin sesuatu sih Ini dia Kasih gue statement Bahwa Dia emang Pemain terbaik kita Luar biasa 2 gol disetak dalam waktu 7 menit Dan Abis nih Mas Jintan lagi Kan Abis kan Full time whistle Dan lagi-lagi Kita harus turun kekalahan Di kandang Hasil yang bagus sih Walaupun Kita at least Gak kalah malu-malu banget sih Gak sampe kalah 3-0 Tapi kita kayak Kalahnya 2-3 Itu lumayan sih Kita hampir Melengkapi comeback Kalau misalnya Gue masukin PAK sama di bala Lebih cepet PAK juga menampilin luar biasa Bagus sih Dia ngasih asin Untuk di bala terus Luar biasa Dan Quadrado tadi Goal offside itu Kalau jadi goal beneran Kita Bisa nyaman dudukan sih Dan itu Bakal jadi kayak comeback Salah atau comeback terbaik Dari defisi 3-3 Goal sih 3-3 sama Dan bisa dilihat Shot kita Banyak banget 13 shot Dibanding mereka Cuman 7 Ontar gitu 8 Bahkan 2 kali lipat Mereka cuman 4 Dan bisa dilihat rating Dari Marco PAK 9,4 Dan PAK jadi man of the match Kalau gak salah Asisnya 2-2 dari PAK deh Goal dari 2 Dari bala Pastinya dengan rating 9,2 Dan yak betul 2 asis untuk Marco PAK Luar biasa Pemain kita yang Satu itu Walaupun dia Tapi nunjukin itu sih Kayak Dia gak harus setak goal Untuk jadi man of the match Luar biasa Tapi di bala juga Yang pasti emang Istilahnya kayak Orang yang tepat Untuk ada di line depan sih Dia bisa menyelesaikan Semuanya dengan sangat baik Dan tadi gue udah melakukan Press conference Untuk pertandingan selanjutnya Ini dia Dan bisa dilihat Kelasemen dari grup kita Sementara Ini grup H Kita ada posisi kedua Dengan 5 poin Sama kayak Leon Dan 2-4 pertandingan Di jalanan ini Kita masih Baru menang sekali 2 kali imbang Dan juga 1 kalah Jadi masih berbahaya Leon masih bisa Finish di atas kita Bahkan Jangan selesai 2 pertandingan ini Oke dan untuk Transaction Gue bakal masukin Di bala Khusus untuk ini Gue bakal kasih dia 2 drill Hadiah untuk penampilan Luar biasa dia tadi Dan dia udah Mau masuk ke Rating 88 Gila tinggi banget Gak sih itu Stryker kita yang satu itu Masih muda pula 22 tahun Kalau gak salah Mantep bener dah Tapi misalnya Stryker muda terbaik dunia Pasti Mandragora Lirola Dan Emil Audeiro Bakal gue masukin Di 3 sisa Dead drill itu Oke Di wala dapet A di Chance creation Shot powernya naik Dan dia kayak emang Overall dari Statsnya sudah bagus banget Si atributnya Semuanya luar biasa Emang Mana satu ini Dan ini dia Pertandingan terakhir Di episode ke 11 Kita bakal away Ke kandang Sevilla Ini berat juga Dan Buffon Pastinya Minta untuk dimainin Karena ini gue masih belum Switch ke First team player kita Yap Ini baru gue switch Sekarang ke Formasi seperti biasa kita Dan Ya ini Bisa dibilang laga terberat Kita di grup sih Karena kita main Away Lawan Sevilla Yang kalian udah ngalahin Kita di Evento Stadium Pasti kita gak mau Hasil to track ulang Dan kita harus banget Dapat kemenangan Kalau mau Menjaga peluang Untuk lolos dari grup Tetap terbuka Karena jaraknya Tampak Sevilla Sekarang udah 5 poin Mereka 10 poin Kita 50 poin doang Dari 4 pertandingan Jadi kita harus Bener-bener Coba Untuk mereka menangan Susah Ini dia Tandingan match Jadi kelima Dari Liga Champions Grup H Bisa dilihat Pendukung dari Tim Tuan Rumah Dan Koreolnya Pastinya Gue masih benci banget Sama Nasri sih Kemarin bikin goal Yang bikin kita kalah Tandingan di Evento Stadium Lawan Sevilla Jadi Adil Rami Centerback mereka Juga kemarin Menampilannya bagus Kita harus berhati-hati Main-main mereka Dan ini sih Kalau misalnya Kita kalah Dan Leon menang Kayak kita Udah susah banget Buat lolos sih Karena itu artinya Mereka di match Dari ke-6 nanti Cukup Dapat hasil imbangnya Udah lolos Karena sekarang Poin kita sama kayak mereka Sedangkan sisanya 2 pertandingan doang Menurut susah banget Jadi kita harus pastikan Kita meraih kemenangan Hasil imbang pun Sebenernya Udah susah Bener-bener tergantung Pertandingan Leon lawan Salzburg Dan ini dia Lanak-bener dari Sevilla Skirigu Udah Rami Tadi gue Dungu Vitolo Vietor Depan Nasri Benyeder Josie Iguora Crondelli Bener-bener Lanak Agak-agak ngeri Dan mereka pake 3 back juga Ternyata 3 back sejajar Dan di lanak kita First team player kita Bakal main semua Seperti biasa Dengan formasi 3-4-2-1 Lemina Marquisio Alves Pianik Dibala Aleksandro Jogol Gonzalo Higuain di depan Dengan trio BBC kita Di center back Ini dia Reverie asal Perancis Oke dan Kampung pertama udah dimulai Antara Sevilla Dan juga Juventus Ini salah satu pertandingan Bener-bener harus gue Mainin dengan Sangat-sangat Serius Kenapa Kalau misalnya gak gawat Zone sih sekarang berbahaya No Buang Oh my god Ngeri banget Anjir Itolo Masih save ya Kira 5 menit pertama Mereka dominasi banget sih Nice Dan ini Alves Interception Buang bola ke depan Dan Yeder Itolo No Oh my god Nice Save dari Buffon Asli itu Penting banget Save-nya sumpah Karena gue bakal Down banget sih Kalau misalnya Kebongan ini Mereka 9 Anjir Dan keras tadi Dari Benyeder Tapi satu tangan Sangat bagus Dari Gianluigi Buffon Dan masukin 30 sekarang Dari Samir Nasi Di sisi kiri No Nice Maksudnya di block Untung sama Main bertahan kita Pianik Dan ini Alves Si Alves Tarik bola ke belakang Ini Ryan Pianik Marco Pianik lagi Anjir Hampir aja Di goal Sempatan buat Pianik tadi Ini kita emang Lihat lah possessionnya Kita cuma 35% Gila Menetok Gonzalo Higuain Masih gagal Wah itu siapa yang lagi Wah anjir Jambilan cedera No Dibalas Shit Sumpah lah Wah Bener-bener sih Ini game Benci sama gue Anjir Pemainnya Bener-bener lagi Bagus-bagus Cedera loh Itu kan konyol banget kan Lagi passing Ditabrak lah Anjir Aduh Bener-bener loh nih Sumpah sih Kalo sampai cederanya Kayak 3 bulan 4 bulan Gue gak ngerti lagi sih Kesel sih Sumpah Soalnya dia member formnya Lagi bagus banget Di bala Nyetak goal mu Lu anjir Dan kayak bisa Diandalkan banget dia Kayak Ya pertanian sebelumnya Kita masukin dia Baru masuknya Langsung bisa nyetak 2 goal Hal tamu Sementara Dukan masih Kosong-kosong Belum ada goal Semoga bisa kesel banget sih Kalo misalnya Nampil di bala cedera lama Kita butuh dia juga Gila Tandian ini Kita udah kehilangan banget Tandiannya sangat-sangat Kita butuhin Main kayak di bala Oke dan untuk itu Gue bakal coba Untuk ganti formasi Dengan 2 striker Ini juga Actually suggestion dari Salah tuh kalian Yang ngomong untuk Coba untuk ganti Pake 2 striker Kalo bisa lagi Mampet Dan gue bakal Sengaja balikin Pake 4 back sejajar Masukin Sami Kedira Dan juga Mario Mandzukic Jadi kita sekarang Pake 2 Tiguan dan Mandzukic di depan Markisio sama Mario Lem ini Bakal keluar Hopefully ini bisa Nambahin daya Geror kita Karena kita punya waktu Cuman tinggal 24 menit Untuk mencetak goal Cukup 1 goal lah Yang penting kita dapet 3 poin Gue usah pedulin Goal difference dulu Zonzi sekarang Fernandes Ih Kedakan dari Saya lihat tadi Untuk masih off target Mandzukic Ke No Sumpah lah Kalo cedera juga Mandzukic sekarang Masih Mario Mandzukic Pergerakan bagus Mandzukic Come on Please Yes Itu dia Goal dari Mario Mandzukic 0-1 Kira-kira buat Juventus 74 Itu Pergerakannya luar biasa sih Gak butuh cepet-cepet loh Kayak Mandzukic bener-bener santai banget Bawa-bawa aja Bahkan sempet pelan-pelan dulu Nunggu backnya turun Dan dia ngelewatin langsung Dua pemain bertahan dari Sevilla Dan mencetak goal yang sangat bagus Jadi gue bahkan bengong Gak bisa melakukan save Karena itu bolanya bener-bener Kayak precise banget Penempatannya tepat di Tiang jauh Di sisi kiri Dan goal pertama untuk Mario Mandzukic Luar biasa kalo kita bisa pertahanan di jury time Kita bakal dapet 3 poin lagi Dan mungkin peluang kita untuk lolos Masih bakal terbuka dengan sangat lebar Bersali sekarang coba buat Duel bola sama Adi Ram Dan itu dia full-time mussel Yes Ini kemenangan sangat-sangat penting Untuk Juventus Away Wah gila Untung sih sumpah Untung kayak kabar buruknya Udah cuman cedera di bala Kalo misalnya Kita kalah atau gagal Meraih kemenangan tuh Agak-agak juga sih Selain kita di seri Abis kaloran Peskara Tim yang dari posisi ke 19 Dan Mandzukic menunjukkan Bahwa dia emang masih Punya kualitas Dan bisa jadi option yang sangat-sangat Bagus Di saat di bala lagi cedera sekarang Dan gue masih belum tau Dia bakal keluar berapa lama Kita bakal segera cari tau sekarang Setelah pertanian ini Dan bisa liat Memang shotnya dikit banget Maka highlight itu juga dikit banget Untuk pertanian ini Cuman ada 4 shot dari kita 2 on target Dan mereka cuman punya 2 shot 1 on target Dan Miraih empi anik Jadi menurut the match Dengan rating 8 Perannya emang main vital Di neretengah Dan Real Madrid Kalo dia Dortmund Anjir 2-1 Tapi itu always juga sih Spurs menang 2-0 Dari CSKA Moscow Dan Leon Kalo nggak salah Tadi menang juga deh Oke dan gue bakal liat emailnya Di bala Berapa lama Yes 4 minggu doang Untungnya Walaupun sebulan lumayan sih Tapi At least nggak 4 bulan Kalo 4 bulan tuh Ngeselin banget asli sih Gue bisa emosi Oke dan ini pertanian selanjutnya Lawan Genoa Yang bakal di episode ke-12 Gue udah lakukan Press conference-nya dulu Dan Pastinya Bu Fon mengucapkan Terima kasih karena udah dimainin Kita pun Meraih clean sheet Plus meraih kemenangan Jadi itu pasti hasil yang bagus Jadi Itu dia bakal jadi akhir Dari episode ke-11 ini Yang bisa baca Berita-beritanya Pasti walaupun hasil kita Di pertandingan di seri Kurang bagus tadi Kalah dari Pescara Tapi Atlas itu mendapatkan Hasil penangan yang bagus banget Penting banget 3 poin dari Kanan Sevilla Mesti diliat berita-berita tentang Asamoah tadi Yang emang udah Keliatan unsettle Dan juga Di bala yang cedera Tapi untungnya masih punya Manzuki Sudah di nunjukin bahwa Dia bisa jadi pengganti Di bala yang baik Mencetak atau itu Goal di pertandingan Sevia tadi Jadi kayaknya itu aja Untuk episode ke-11 ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Sampai disini Ikutin dari awal Luar biasa dukungan kalian Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Who wrote the book on goodbye It's never been a way To make this easy There's nothing quite wrong But it don't feel right But it's never been a way گ Anggad Or the movie meantime That's enough I'll see you in the next one I'll see you in the next one Bye bye Shane Bye 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 Terima kasih.